Hai sesungguh Ayo ini gua kedatangan unit aik ha e lemparan dari bengkel orang dan sembuhan gak hidup atau enggak beres penggap active causa yang pasti ini niatnya untuk ngebutuhin kelistrikannya guys ya yuk inilah unitnya guys segitu Oke guys inilah unitnya guys ya ini unit dari si pe custom modifikasi Oke ini lampunya menggunakan daymaker menggunakan daymaker dan ini bannya baru ini baru ngecat kayaknya baru operasi ya Oh ini pakai semok semua lampu-lampunya kayak ratingnya joknya juga ini baru cuman ini ini mati ya dan ini speedonya menggunakan digital guys ya ini untuk speedometernya ini belum bisa gua apa pegang ini mau gua bawa mau gua pegang sekarang dan ini fokus dulu ke mesin karena mesinnya mati ya guys ya enggak tahu kenapa bisa mati dan yang pastinya ini datang di step atau didorong ke bengkel gua dan seperti inilah penampakannya dan nih gua mau buka ini penampakan mesinnya ya guys ya seperti ini Oke dan nih barang-barang punya tuh motor nih ada speedo digital aja ya video digital merek mouse merk mus dan ini untuk settingannya ini udah dibuntung-buntungin dan gua lihat disini banyak CDI juga disini banyak CDI kunci kontak ini placer sen ini nggak tahu nih kenapa ini piting-piting untuk si lampu sen ini keeper koanya yang pek yang tidak ada fungsi akinya dan ini placer juga dan ini untuk terminal depan dan ada busi baru dan ada ini ada 10 juga ya gua nggak paham kok ini ke apa ke 10-10 ya otomatik bagaimana dan ini ada ada kok apa sih dia ini sedia RC ya bisa sedia RC juga dan ini ada piting sen juga nih ada apa-apa pemutus arus saklar juga dan ada busi juga ya ah ah Allah Oke nggak tahu ini kenapa bisa seperti ini ya guys ya yang pastinya ini gua spill-spill dulu ya takutnya ini untuk bukti juga karena gua nggak mau nantinya kena salah ini kabel udah nggak berwarna ya guys ya dan kita lihat ini oh ini masuk gigi nanti gua cek leh gua buka deh nih nih koel ini ke cek leh gua kita buka ya biar lebih transparan lagi ya oke guys yuk kita lanjut gak jeda dulu videonya cikidot oke guys ini gua udah buka dan sangat mencengangkan ya guys ya oke ini gua kebetulan ada keren sepul nganggur dan masih original belum diacak-acak sama sekali ya guys ya oke ini bawaan dari si mesin pek ini ini sepul keren di gua atau di cadangan di bengkel gua ya oke gini guys gua mau jelasin sedikit ya takutnya teman-teman ada yang mengalami kayak gini juga sama ya dan ini tujuannya setelah kemarin gua ngobrol sama yang punya nih motor eh katanya ini mesinnya hidup terus fokus ke kelistrikan ya kelistrikan pengen on semua maksudnya gitu tapi ini mati nggak tahu diubah cuman kalau lihat dari jalurnya ini udah diubah ya ini nggak rapet ini jangan seperti ini untuk teman-teman yang pasang sepul karena efeknya nanti bakal panas panasnya akan naik ya dan sebenarnya itu harus ada penahan panasnya juga busanya cuman ini udah hancur ya ini udah hancur penahan busanya ya eh si tembaga ini dia sebagai perdam panas kisya udah pasti dan sebenarnya untuk jalurnya sih ini benar ini sepul ini pulsa ini masa atau ground ini untuk pulsernya nanti pulser ini ke warna merah ini ini sebenarnya udah di acak-acak kabel ya bisa ini warna hijau ya cek warna hijau di CD-nya nanti ya dan ini untuk ground masa ini yang warna hijau kuning yang warna hijau kuning ini ke putih nantinya ke CD-nya Oke dan ini lampu dan ini gua yang paling mencengahkan ini 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 kenapa diputus si masa ini ini kan kesini harusnya guys nah ini bekasnya diputus jadi dia dikeluarin ini kesini yang kuning putih ini nah di kesiniin dikeluarin ah nggak tahu tujuannya apa ya yang pasti kalau DC itu nggak harus kayak gini bahkan full web juga hanya ngambil dari eh masa aja di bagian masuk keluarnya cuman nggak ngubah seperti ini gitu ya gua bukan nyalahin atau gimana cuman ini sepengetahuan gua aja ya cuman kalau menurut gue ini nggak tepat pasti bakal keluar strum semua nantinya bakal tabrakan nanti ngesot airnya kebakar gitu ya Nah inilah contohnya yang masih original bisa kalian lihat bisa kalian bandingkan ya nih yang tadi gua omongin ini nyambung ke sini kan begitu guys maksudnya tetep pusatnya keluarnya tuh si strumentuh disini jadi strumentuh nanti masuknya ke kiprok kiprok nanti untuk pengisian kaki nah dari akhirnya ada keluar buat ngebagi lagi nanti ngebagi ke Lampusen ngebagi ke itu dari aki nanti dari jadi dari pengeluaran si kiprok ini kaki nanti dari lagi ngebagi ke Lampusen ke lampu ke speedometer segala macam jadi pusatnya tetep di bawahnya itu satu ya satu kabel maksudnya Oke nah ini masih juga gini ini kumparan-kumparannya ini untuk peredam panas cuman ini kan masih masih seger ya masih original ini cuman bukan ori motor Vespa ini original dan motor Oke mungkin seperti itu ya guys ya nanti kita lanjut tipat duanya pas proses ekosinya kayak gisah ini gua untuk bukti aja kayak punya motor dan untuk teman-teman yang mungkin ada yang sama kasusnya seperti ini terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu support channel gua semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala salam subhanahu wa gua semoga gua semoga